Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi penelitian geografi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang langkah-langkah penelitian geografi. Ada tujuh langkah di dalam penelitian geografi. Satu, merumuskan masalah. Dua, menyusun kajian gustaka dan kerangka berpikir. Tiga, menyusun hipotesis. Empat, menentukan populasi dan sampel. Lima, pengumpulan dan pengolahan data. Enam, analisis data. Dan tujuh, menyusun kesimpulan dan saran. Ketujuh langkah penelitian ini akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Kegiatan pertama seorang peneliti geografi adalah memilih masalah. Dan tentu adalah masalah geospir. Yaitu suatu keadaan atau fenomena geospir yang berbeda dengan biasanya. Baik karena faktor alam maupun manusia. Ada banyak masalah yang ada di sekitar kita. Tetapi seorang peneliti harus memenuhi atau berhati-hati di dalam memilih masalah. Dan harus memperhatikan tiga hal. Yang pertama terjangkau. Baik lokasinya, tenaganya, waktu, dan biayanya. Seorang pelajar Semarang tentu di dalam memilih masalah sebisa mungkin harus terjangkau lokasinya. Yaitu Semarang. Tenaganya juga akan nanti akan bisa lebih irit. Waktunya akan lebih singkat dan biayanya juga akan lebih murah. Sebaliknya pelajar di puluh sumba NTT sana, jangan memilih masalah yang terlalu jauh. Nanti akan terkait sangat sulit. Sangat tidak terjangkau baik lokasinya, tenaganya, waktunya, dan sebagainya. Yang kedua itu terdapat datanya untuk yang penelitian kuantitatif. Dan terdapat informanya atau narasumbernya untuk penelitian kuantitatif. Kemudian sebisa mungkin penelitian itu bermanfaat. Selanjutnya, di dalam menyusun rumusan masalah, itu harus diperhatikan yang pertama dalam bentuk kalimatannya. Misalnya kita menentukan masalah banjir rot yang akan kita ambil sebagai tema penelitian. Maka di dalam merumuskan masalah itu adalah dalam bentuk kalimatannya ini. Yang kedua, cara menyusun rumusan masalah adalah masalah harus mengandung tiga unsur. Apa, di mana, dan mengapa, atau bagaimana. Apa yang dimaksud dengan banjir rot? Di mana lokasinya? Bagaimana, atau mengapa terjadi banjir rot? Bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat? Tapi kalau misalnya adalah penelitian yang kuantitatif, Misalnya, seorang pelajar sering melihat mengapa masyarakat desa-desa itu kok sering lalu-lalang ke kota ya, dan nanti ketika mungkin lebaran akan pulang kembali. Maka ketika seswa mengambil tema atau judul penelitian, pengaruh migrasi musiman terhadap pendapatan masyarakat desa tertentu, maka seswa di dalam menyusun masalah yang biasanya ada di bab pendahuluan adalah begini, adakah pengaruh migrasi musiman terhadap peningkatan pendapatan masyarakat? Nah, jadi sekali lagi masalah disusun dalam bentuk kalimatannya. Langkah yang kedua, Oh, sebelum langkah yang kedua ya, masih tujuan penelitian. Tujuan penelitian ditulis dengan cara, yang pertama, disusun berdasarkan rumusan masalah dan judul penelitian. Ini ya, biasanya di dalam penelitian itu, tujuan penelitian adanya di sini. Yang kedua, bentuk tujuan penelitian itu berupa pernyataan ya, bukan pertanyaan lagi, tapi pernyataan. Dan yang ketiga, tujuan penelitian harus jelas dan spesifik. Ini contoh-contohnya sangat jelas sekali. Seperti kalau contoh penelitiannya adalah kegiatan ekonomi dan sosial pada masyarakat yang terdampak banderot di Semarang tadi. Berikutnya, langkah yang kedua, menyusun kajian pustaka dan kerangka berpikir. Kajian pustaka atau landasan teori adalah dasar teori, ilmu, dan pendapat ahli yang akan digunakan menjadi pedoman di dalam penelitian. Kajian pustaka itu mutlak. Karena inilah yang membuat penelitian itu disebut karya ilmiah. Nah, di dalam buku atau jurnal laporan penelitian, kajian pustaka adanya di bab dua. Baik namanya studi pustaka, landasan teori, atau kajian pustaka sendiri. Sementara itu, kerangka berpikir adalah alur atau jalannya penelitian yang akan dilakukan. Biasanya dalam bentuk bagan, tujuannya untuk memudahkan peneliti. Bentuknya macam-macam. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan lain-lain. Langkah yang ketiga adalah menyusun hipotesis penelitian. Apakah itu hipotesis? Adalah prediksi jawaban atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian berdasarkan kajian pustaka atau landasan teori. Misalnya, kita masih lanjutkan tadi ya. Hipotesis umumnya dibuat pada penelitian kuantitatif. Saras hipotesis adalah dapat dipercaya, masuk akal, dan dapat diuji. Pada penelitian kualitatif, tidak terdapat hipotesis. Ini ya penelitian kuantitatif. Tadi kita lanjutkan. Misalnya contoh penelitiannya pengaruh migrasi musiman terhadap tingkat pendapatan masyarakat desa E. Nah, dimanakah letak hipotesis penelitian itu? Di bab berapa? Yuk, kira-kira bab berapa? Nah, terletak di bab dua ya. Hipotesis terletak di bab dua kajian pustaka pada biasanya poin C. Misalnya, hipotesisnya adalah migrasi musiman mempengaruhi pendapatan masyarakat desa E sebesar 5-15%. Ini didapat setelah banyak menyusun kajian pustaka atau landasan teori. Tapi diingat, hipotesis itu tidak boleh menyimpang dan merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah. Jawaban sementara dari rumusan masalah. Jadi, kita mempertirakan jawabannya adalah demikian. Dan, bisa jadi, bisa jadi hipotesis nanti sama atau bertentangan dengan data yang kita ambil. Karena apa? Hipotesis itu dibuat sebelum kita mengambil data di lapangan sehingga belum mendapatkan bantahan atau sanggahan dari hasil penelitian. Langkah yang keempat, menentukan populasi dan sampel penelitian. Tentu ini adalah pada penelitian kuantitatif. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Antara lain, manusia, hewan, benda-benda, tumbuhan, peristiwa, gejala, dan lain-lain. Sementara, sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang dipakai di dalam penelitian. Sampel itu harus representatif, mampu menggambarkan semua populasi. kita akan beri penggambaran. Kita masih lanjut yang penelitian tadi. Dimanakah letak dari populasi dan sampel? Populasi dan sampel terletak di bab tiga metodologi penelitian. Di sini letaknya. Di bab tiga itu akan ada banyak subjudul antara lain tempat dan waktu penelitian dan yang subjudul B populasi dan sampel. Di dalam penelitian nanti akan ada pernyataan seperti ini. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk desa E. Sebanyak 2.200 jiwa. Inilah populasi. Jadi keseluruhan obyek yang diteliti. Yang sampel ini ya. Sampel dalam penelitian ini adalah 5% dari jumlah penduduk di desa E. Jadi 110 jiwa. Jadi sampel itu adalah wakilnya dari sini. Kenapa ada wakil? Karena kalau penelitian itu menanyakan seluruh penduduk tentu waktu biayanya dan tenaganya akan besar. Sehingga diperlukan sampel penelitian. Namun di dalam penelitian kualitatif sampel itu dinamakan narasumber atau informan atau partisipan. Dan disebut sebagai sampel teoritis bukan sampel statistik karena tujuannya untuk menghasilkan teori. Langkah yang kelima adalah pengumpulan dan pengolahan data. Teknik pengumpulan data. Satu adalah observasi yaitu kegiatan pengamatan langsung ke objek penelitian. Oh ya ini ya dicermati dimanakah letak pengumpulan dan pengolahan data di dalam laporan penelitian. Adalah lanjutan dari tadi di babiga metodologi penelitian yaitu teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data. Oke kita lanjutkan ya. Teknik pengumpulan data tadi yang pertama observasi ya dan observasi itu ada dua ya observasi langsung peneliti terjun langsung mengamati datang kolokasi bandir seperti ini begitu ya dan observasi tidak langsung peneliti mengambil dengan alat baik itu foto udara citra satelit dan lain-lain. Dua wawancara dan kuesioner wawancara itu artinya teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab peneliti dengan sampel atau objek penelitian. Ini wawancara namanya. Sementara kuesioner atau wawancara tertulis teknik pengumpulan data dengan cara tertulis baik angke instrumen dan itu bisa melalui tata buka post ya media sosial link dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang ketiga adalah studi dokumenter atau kepusakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun informasi dari buku karya ilmiah encyklopedi internet dan lain-lain. Yang keempat adalah pengumpulan data secondary teknik mengumpulkan data atau mencari data dari orang lain seperti dari lembaga yang diteliti dan yang kelima pengumpulan data dari peta pengenderaan jauh dan lain-lain. Langkah kemudian teknik pengolahan data ada tiga teknik pengolahan data yang pertama adalah editing yaitu pemeriksaan data yang telah terkumpul misalnya mengecek kelengkapan data relevansi data dan keseragaman data yang kedua adalah coding pengelompokan data dan yang ketiga ambulasi data atau pemabaran hasil data dalam bentuk tabel grafik ataupun diagram Langkah yang keenam adalah analisis data penelitian ada tiga pendekatan keruangan ini untuk menunjukkan lokasi yang khas yang berbeda dengan biasanya sehingga kita meneliti lokasi tersebut yang kedua adalah pendekatan ekologi kaitan lokasi tersebut misalnya banjir dengan aktivitas manusia kemudian pendekatan kewilayahan adakah di tempat lain yang terkena dampak tersebut langkah yang ketujuh adalah menyusun kesimpulan dan saran kesimpulan adalah inti sari dari hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah dan hasil dari analisis penelitian sementara saran berisi pendapat peneliti yang memberikan manfaat dari penelitian yang dilakukannya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat letak kesimpulan dan saran adalah di penutup dengan demikian selesalah materi langkah-langkah menyusun penelitian laporan penelitian geografi terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh